Intro Halo, selamat datang kembali di channel youtube kita di Sam Ensa TV Nah, kali ini episode kita diangkat dari cerita nih Dari temen kita yang udah berbesar hati mau share cerita dia Oke, let's go Langsung saja Backgroundnya jadi waktu itu aku lagi ngomongin tentang move on dari mantan Yang kita sempet record juga tuh di episode Nah, dia reply, dia sampe cerita-cerita dia Dia bilang, ci, ya ampun ini kena banget di hati gitu Karena akhir-akhir ini aku juga lagi ngerasa diriku gak berguna Capek beresin segala trauma yang ada Capek buat benerin yang berantakan ini jadi tertata lagi Tapi mantanku yang janji nikah kemarin malah nampaknya happy-happy dan fun-fine aja Padahal dia lagi mau menyusun, bahkan dia lagi mau menyusun Rencana pernikahannya juga sama pasangan barunya Padahal belum bener-bener selesai kelarin urusan pembatalan married sama aku kemarin Wait a minute Waduh, sampe sisi dulu ya Itu What? Aku kayak Pas denger itu aku lumayan kaget sih Kayak I wouldn't be imagine ada di posisi dia waktu itu Mohon diulang sedikit Mohon maaf ya Ini saya Kaget Coba diulang Jadi ceritanya Aku rangkum sedikit ya dari cerita temen kita Ceritanya ini dia lagi bingung ngadepin trauma yang dia dapet dari hubungan dia yang sebelumnya Karena dia itu mantannya itu Dia sempat mau nikah sama mantannya Tapi mungkin meritnya gagal Karena mantannya ternyata selingkuh Oke Nah sampe situ dulu Nah sekarang itu dia baru dapet kabar Kalau mantannya itu mau nikah sama selingkuhannya itu Setelah gagal nikah sama dia Oh my god Oke Nah itu Dia kenapa agak berat dan Wajar ya untuk seorang wanita itu trauma Kalau ada di posisi seperti dia kan Jelas 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 pasti trauma ya Oke And this is very big event yang traumatik kan Nah dia elaborate lagi itu dia jelasin lebih lagi Apa Perasaan dia Oke Kenapa sampe seberat itu kan Terus dia bilang dulu Aku sempet mikir Gimana ya nanti kalau akhirnya aku tau Mantanku akhirnya nikah beneran sama selingkuhannya Terus kemarin aku di titik yang akhirnya Sampai juga di titik ini Dimana dulu aku pernah renungin ketakutanku Dan ternyata kan itu kejadian kan Ya walaupun memang belum merit sih Tapi mereka lagi prepare buat merit Dan aku merasa hubunganku yang kemarin tuh Cuma kayak jadi badut aja Buat numpain pelampiasannya dia ke aku Itu That's deep That's deep ya Karena dia udah mulai reflecting back What happened to her Pas masih jadian kan Sama mantannya ini Dimana aku merasa ya hubungannya Jadi cuma pelampiasan Dia itu jadi kayak Mantannya numpain pelampiasan ke dia doang Atas hubungan yang belum kelar sebelumnya Dia cuma jadi tong sampahnya doang gitu Dia berasa seperti itu Kalau Aku sih Kalau di posisi dia mungkin Ini ya jadi Kamu gimana Kalau di posisi As a woman As a woman ya As a woman ya itu Mungkin Aku sih berasanya Karena kan kita makhluk emosional kan Aku bisa relate sama trauma dia Aku bisa feel the pain Dan mungkin agak sedikit angry Feel the anger Yeah of course Towards the ex ya Itu kan kita mau relate aja Kita lepasin penampunan Apa nanti Tapi gue sekarang marah dulu nih Dan Marahnya gimana Marahnya Marah dulu nih Karena marahnya Mungkin juga jadi Kalau cewek tuh Kita kan Emosionalnya kayak spaghetti kan Jadi kayak Saling tumpuk-tumpukan gitu loh Saling berkaut Nah setelah mungkin marah Atau kecewa Atau sedih Berasa diboongin Kita jadi kadang juga suka jadi self-blaming Kayak apa aku yang salah gitu Apa aku yang kemarin jadi sebenernya Dia sayang gak sih sama aku Kayak Was that even real Dari hubungan yang sebelumnya Kayak Kemarin sempet nikah Gagal Secepet itu ya Move on All of this For what For what For something Lu marah sama cewek lain Gampang Nikah kan sakral Untuk sesatu yang Kiranya udah mau serius nih Sama aku gitu Kalau aku di posisi dia Dengan gampangnya Ada cewek lain Move on Cepat gitu kan Jadi ya Apalagi move onnya sama Selingkuhannya yang waktu itu Mungkin jalan bareng nih Jadi dua cewek kan Misalnya Gose gitu Iya Iya kan Dua cewek dong Iya Kan Kalau misalnya Dia Marah sama cewek lain Temen kita gak bilang Selingkuhannya dong Dia cuma move on sama cewek baru Gitu kan Dia sudah mau marah Dan yang satunya Dia juga mau marah Iya Berarti kan Ada proses yang bareng nih Mungkin pas dia masih Previous and marriage Sama temen kita ini Ya mungkin waktu itu sama Selingkuhannya Baru pacaran Atau baru Deket atau apa kali ya Nah sekarang udah putus Yaudah dia move on sama cewek yang B ini Oke Lanjut ini Nah Dia lanjut sedikit Dia bilang Aku gak tau ci Seberapa kuat Aku nahan sakitnya ini Apa yang jadi ketakutanku dulu Bahwa dia bakal Mamerit sama selingkuhan Kok kejadian juga Iya ci Aku lagi usahain Sekuat tenaga Karena circleku ini Temennya dia juga Gitu Pelan-pelan aku menarik diri dulu Biar aku supaya Gak keinget lagi sama lukanya Padahal sih udah Sempet berhasil Ketika bangun tidur tuh Udah gak keinget Eh gak taunya kejadian kemarin Aku jadi bangun pagi Mau siap-siap ke kokas Semana keinget lagi Dan jadinya sek But thank you ya ci For supporting me I hope you and your hubby Will be a blessing To many people Through the podcast you share Nikita Aku mau fokus ke ceweknya Karena disini Yang perlu healing jelas Yang wasting time Sudah jelas siapa Dan yang perlu segera move on Siapa Ya Kalau dia terus-terusan ada disini Dia akan melewati Kesempatan-kesempatan yang lain Itu jelas Terus kalau dia Apa istilahnya Bersedih Berduka Tentang ini Ya itu hal dia jelas Kita even gak punya hak Untuk Gak bisa bilang dia marah Ya Jelas Kita juga kalau di posisi dia Even Kalau cowok ditinggal married pun juga Oh plus juga sih Untuk beberapa saat Nah ini balik ke Diri kita masing-masing nih Kalau misalnya kita ada di posisi itu Mau bangkit gak nih Kita udah sering bilang Dan udah sering sharing tentang Ayo bangkit Karena disini kita memang Pengen bantu Teman-teman yang Yang bermasalah Yang punya masalah Kalau yang gak punya masalah Bangkit itu Dimulai dari maaf Maaf Maafin Yang sudah terjadi Maaf Maafin ke diri sendiri Maafin yang sudah terjadi Maafin situasi dan kondisinya Terus ikhlas Ikhlas Terus kemudian sabar Untuk berproses Ya Bener-bener harus sabar Ke diri sendiri dulu Well I need time to heal Ya How Seeking help Maybe it's help Tapi Kalau misalnya mau menyalahkan Saling menyalahkan I don't think that's gonna be The best way Gak akan ada habisnya Ya That's good Ya sudah Ya kita juga berreaksi yang sama sih Karena Well that's kind of You know Kaget ya Tapi ya Kalau saling menyalahkan Ya Siapa yang mau disalahin Gampang Menyalahkan orang Gampang Ya Cancel kultur apalagi Sekarang That's good Nah itu di cancel aja Itu di Bully aja Itu di Isolir aja Ya Salahin Dan itu gak akan menambah masalah Malah Menciptakan Pribadi-pribadi yang baru Yang Lebih jahat Termasuk di dalamnya Cewek ini Kalau gak memaafkan banyak hal Dia kan Lebih Cruel Ya Daripada Sebelumnya Ya betul Nah hubungan berikutnya mungkin dia Kamu mau merita kembang Aku gak Kalau gak gak usah Tuh gimana Dia jadi pribadi yang lebih keras Ya Ya jangan juga Kasian Hubungan yang baru ini Nanti gimana Pengalaman yang terjadi Di cewek ini Kayaknya berharga Untuk cewek ini ya Kalau kita bisa bilang Ya Karena Dia tahu Oh Dijanjiin Sampai dengan Merit Even persiapan Merit itu Belum tentu loh Kalau belum di depan Altar Ada saksinya Ada segala macam Sudah pacaranya Sudah sah Itu Belum Masih banyak kejadian Belum Satu menit sebelum Belum You know Ya benar sih Pernah lihat film yang Sudah Di depan Ada yang masuk Ada yang nolak ya Ada yang nolak Saya Objek Itu Mungkin Kesatnya Benar Dan itu Menunjukkan bahwa Sebelum ini Sah Masih banyak Kemungkinan Tapi aku That's very good point From you Karena itu Kita butuh Perspektif dari cowok Karena kita kan temen cewek Cuma kalau aku nih Dari sisi cewek Oh langsung ke emosional Oh itu benar Karena Kita sebagai cowok Dengarnya juga Kok gitu sih Dan itu hak Jelas punya hak Untuk marah Better be angry Sekarang Tapi ya Mau sampai kapan Yang kamu tadi Sempat mention Kayak mau Rugiin juga hubungan Yang kedepannya Karena dia Kalau misalnya jadi pribadi Yang kayak kamu bilang Jadi berbeda Dia mungkin tadinya Penyayang Lembut Terus Oh gue udah pernah diselingkuhin Ditinggal nikah juga Buat apa Mungkin gue jadi yang Cewek keras Independent Semua cowok sama I don't need a man Gitu kan Independent woman Gitu kan Oh jadi Feminist jati Iya makanya Nah itu kan sebenarnya Kalau kita juga tarik Ekstrimnya Kalau misalnya play victim Kan juga gak baik Tapi ekstrimnya juga jadi Super Keras juga kan Gak baik Tentu kita gak harapin Kayak gitu ya Iya makanya Dan Yang tadi kamu bilang tuh To find the balance Kan within itu Untuk kayak Penyembuhan Ya udah Percaya Tuhan kasih yang terbaik Kedepannya Dan don't blame Anyone Even yourself Yang mencintai dia juga kan Udah keluarganya Betul Sahabat-sahabatnya That kind of people Yang kamu bener-bener Harus fokus sekarang Iya Bukan hanya diri kamu sendiri Tapi kamu juga harus lihat Karena kan pernikahan Persiapan pernikahan Melibatkan mereka juga Betul Yang sakit Mereka juga Yang kan mereka Kita aja bacanya juga Sakit Iya Tapi you know what Dari beberapa pengalaman Yang lalu-lalu Saya percaya Kalau cewek itu Lebih mudah Move on Sebenernya Oh gitu ya Really That's interesting Mungkin menangis A lot Crying a lot Tapi ketika cewek Berhenti menangisi Seseorang That Ya gak sih Kamu sempat bilang kan Kalau cewek itu Anggap sama-sama Periode 3 bulan ya 3 bulan pertama Bulan pertama Nangis-nangis Kayak gak bisa move on Gitu kan Bulan kedua Nangis bombay Nangis bombay Yang kedua Nangisnya rintik doang Tapi ketika 3 bulan Ayah matanya berhenti Dead Dead Udah sembuh bener Nah kalau cowok tuh Kebalik ya Kebalik Kita lebih lama Kecuali kita di depan Lebih ini 3 bulan pertama tuh Kayak nothing happen Nothing happen Tapi abis itu kita kepikiran Menyesal regret Oh gitu Lebih telat berarti ya Lebih telat Prosesnya lebih lama Di dia Ya itu sih Yang Yang pernah Apa Kita lihat Tapi percaya aja deh Kalau cewek itu Didesain untuk Kuat Kuat Karena memang yang kuat Bener sih Dan yaudah Maksudnya Tau juga kayak kamu bilang Kalau misalnya dia udah move on Udah berhenti menangis Terus abis itu Air matanya udah kering Gue udah capek Capek nangis Mau sampe kapan That's where Women start to Wake up again Bangkit Ketika sudah Klik Selesai Udah Ya bener Dan Makanya kita Passionate banget Juga bantuin temen-temen Yang lagi di posisi Makanya sering kita denger Yang ngejar-ngejar balik Itu cowoknya Oh that's Ya bener sih Karena mungkin Pas nisel ya Wholesome Kita jadi make sense Oh Karena Kalau cewek udah selesai Menangisi seorang Ya sudah Air mata gue udah kering Dan itu Untuk kita ingetin lagi ya The power juga Kalau kamu udah That's the power of woman Kamu ngomong Gak enak Kalau kamu ngomong That's even more meaningful Itu langsung kayak That's so good ya The power of a woman Kalau udah sekalinya strong Udah gak ada Pintu lagi yang terbuka Buat kamu gitu kan Mantannya ini Gini ya kayak Oke Oke Cukup Cukup Besoknya Traveling Udah Udah deh Pas udah Bulan ketiga Bulan keempat Udah lah Apalagi kalau udah ada cowok baru Dan mungkin cowoknya Malah lebih baik Itu kan Amin Jadi ya Dia juga bisa lebih Cuma kalau misalnya Disini mungkin Pesen tambahan juga ya Dari pihak wanita kan Kita lebih suka Tendensinya Menyimpan trauma kan Nah itu juga jangan Trauma boleh Namanya juga wajar Yang terjadi Gak mungkin kita disini bilang Apa Jangan Even punya trauma Karena kan Pasti akan tetap ada Cuma gimana kita Memanage trauma itu Untuk lebih ambil pelajarannya aja Untuk warning Dan lihat dari sisinya Oh Kalau aku lihat dari sisi ini Misalnya aku di posisi Teman kita ini Berarti Tuhan kasih lihat Dia And they're not the right husband For you gitu Mending ketemu di depan kan Gagal married Daripada marriednya gagal Jadi Jadi mendingan dia ketemu Oh Diselingkuhinnya pas masih Pacaran nih Pas lagi At least preparation married ya Dan trauma sih trauma Tapi ya Kalau sampai Lanjut married Kan maksudnya That will happen to her Eventually Kalau misalnya cowoknya Memang ternyata intentionnya Udah ada cewek lain kan Nah itu makanya Jadi mungkin lihat sisi itunya Sisi baiknya Pick the Apa Ambil Sisi baiknya Jadi traumanya Mungkin sakitnya Berkurang nih Karena kita lihat Sisi satu lainnya Gitu Untuk temen kita Focus healing Yes Dan kamu deserve Yang lebih baik Hubungannya yang lebih baik Cowok yang lebih baik Dan jangan mau untuk Terjebak di dalam Nostalgia 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 yang tidak penting Yang bikin kamu terhambat Untuk maju Yes Oh dari aku situ So good Ini Terima kasih ya Kamu udah kasih Apa Point of view dari cowok Karena ya gitu Kayak kalau aku doang nih Yang sharing Semuanya will full of Emotional and blaming Parah banget sih Lala Emotional Logic Iya betul Ini makanya kita Bikinin nih kan Jadi seimbang balance gitu Butuh dari perspektif Cowok dan cewek Karena kalau misalnya Kita doang Ya aku pasti trauma Emotional ya Gak kelar-kelar Gak disitu-situ kan Makanya jadi ya It's good kita balance Sembuh Emotional oke Nah abis itu logicnya main Gitu kan Dan start healing Nah itu kita Sekali lagi terima kasih Buat temen-temen yang udah sharing Ini kita Jadi belajar sesuatu lagi Ya even aku personally Juga banyak belajar Dari kekuatan temen gitu Kamu kayak baru pertama kali Denger juga ya Cerita seperti ini Aku belajar bahwa Wanita menghadapi kesakitan Itu luar biasa Memang dirancang Tuhan untuk Menghadapi kesakitan-kesakitan Jadi Melahirkan Kesakitan Jadi makhluk yang kuat Jadi seorang ibu Yang harus kuat Ya Jadi ya Makanya Kalau kita percaya Dengan kekuatan seorang wanita Temen-temen Temen kita ini Pasti akan Pasti bisa Kita percaya Kita aja percaya Masa kamu gak bisa Betul Believe in yourself Apa Minta penyembuhan Dari Tuhan juga Sambil kamu healing Sama diri sendiri Fokus sama temen-temen Kembali sama keluarga Kita percaya Berdoa Di waktu yang tepat Akan datang jodoh yang lebih baik Amin Nah jadi Buat temen-temen juga Yang mungkin Siapa tau Pernah di posisi yang sama Atau mungkin kamu punya cerita yang beda Yang mungkin ada sempet cerita Yang mungkin berat juga nih Buat kamu Atau cerita menarik Or simply can also request a topic To us Mau dibahas di nextnya Feel free to DM Kita disini Nanti Kita bacain Dengan sesuai Of course Dengan izin kamu Dan kita bahas disini Dan kita angkat Kita diskusikan ya Disini Untuk bareng-bareng nih Sharing itu ternyata Banyak banget yang tertolong nih Betul Dari beberapa Video kita Ternyata Banyak banget yang sharing ke kita Belajar Belajar juga banyak Dan lebih banyak Bisa ambil petik Betul Yang baik Betul Karena ya Kalau cerita kita berdua Terbatas ya Kalau cerita temen-temen kan Banyak banget Dan relationship kan Very personal Jadi kita tertarik nih Sama cerita personal And what happened to you Kita mau bantu kamu Untuk lebih baik Yup So good I think that's it ya Kita udah Apa namanya Bisa bahas ini Dan kita excited For the next one Dan kita bahas nextnya So thank you for watching This episode And see you in the next one Bye 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 Thank you for watching Semensa TV Don't forget to like Subscribe and comment And see you in the next one